Menanggapi adanya penolakan dari sekelompok massa yang menentang dibangunnya Monumen Bung Karno di kota Bandung, puluhan orang yang menamakan dirinya kaum nasionalis dan pendukung Pancasila melakukan urun rempuk untuk tetap mendukung didirikannya Monumen Presiden pertama ini. Mereka menilai Monumen Bung Karno ini layak didirikan karena kota Bandung merupakan kota perjuangan bagi sang proklamator. Kaum nasionalis dan pendukung Pancasila melakukan pertemuan menyikapi penolakan pembangunan Monumen Bung Karno di kawasan Jalan Imam Bonjol, kota Bandung. Mereka kecewa dan menyayangkan atas penolakan tersebut, kaum nasionalis ini menilai Monumen Bung Karno ini layak didirikan karena kota Bandung merupakan kota perjuangan bagi sang proklamator dalam memperjuangkan kemerdekaan RI Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis, GBN, Jawa Barat. Kehidupan keberagamaan yang dijamin oleh konstitusi. Tapi ketika penaksinan di bawah keluar publik, patung pembangunan Monumen apapun itu tidak diberang dalam konstitusi kita. Itu sudah menjadi... Untung hari ini juga di Bandung ada ratusan patung yang sudah lama berdiri dan tidak pernah membawa persoalan. Dalam konteks kan juga tidak kita tahu di Indonesia ini ada Candi Kurokudur yang banyak patungnya, ada Candi Pramanan yang banyak patungnya, itu tetap negara-negara kesatuan publik Indonesia. Nah itu sebagai prolog dari acara Rukul Tembukli teman-teman semua. Nanti sebagai ketua GBN-nya bang ya. Jadi sekelompok orang gitu-gitu yang menentang untuk dibangunnya patung proklamator kita Bukarno, mempatu proklamator kita, penggali-penggali-penggali-penggali-penggali-gali-gali-gali-gali. Seperti itu. Itulah ininya pertemuan ini. Mungkin kemarin-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-ali. Mungkin kemarin-gali-gali-gali-ali sudah membaca bahwa beberapa waktu lalu ada sekelompok orang. Saya katakan bahkan terakhir itu harus menambahkan api ya. Jadi ini masyarakat Gawabaran, masyarakat adat, ada organisasi orlas. Mereka kecewa terhadap kelompok orang yang menentang pembangunan Gawabaran. Itu ya seperti itu. Nah itu ininya pertemuan ini. Silahkan menikmati yang lebih sesuai. Silahkan menikmati mereka. Saya kira pertama bahwa adalah sebuah kewajaran bahkan keharusan. Kita sebagai bangsa memberikan sebuah penghormatan. Dalam peradaban kita bahwa pengabadian Bukarno di Bandung dengan kesejarahannya, mulai dari Bukarno Muda, tentang badanisme, tentang indonesia yang mengubat, tentang diantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan, masuk penjara ke penjara, kemudian juga dasar silah Bandung yang telah banyak melahirkan negara-negara. Dan itu semua pijalan di Bandung. Jadi wajar dan keharusan sejarah saya kira bahwa Bandung ini memiliki sebuah menumen yang untuk diwariskan kepada anak bangsa. Jadi prinsipnya kita bisa diwariskan kepada anak bangsa. Dan kita yang berdasarkan di sebuah menurut. Syarif Bastaman mengatakan, pertemuan ini dalam rangka menyikapi sekelompok orang yang menentang dibangunnya patung Bukarno di kota Bandung. Sementara itu menurut Ketua Barisan Masyarakat Adat, BOMA, Jawa Barat, Eka Santosa mengatakan pembangunan monumen Bukarno tersebut layak didirikan. Sebagai bentuk penghormatan kepada sang proklamator dalam pengabdian dan sejarahnya di kota Bandung sejak usia muda dalam memperjuangkan kemerdekaan RI kaum nasionalis ini meminta agar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, untuk tetap mewujudkan didirikannya monumen patung Bukarno di kota Bandung. Sebelumnya, groundbreaking pembangunan monumen Bukarno telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 lalu, oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Taman Saparwa kota Bandung. Dari Bandung Jawa Barat, Agus Kusmaya dimelaporkan.